Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang arti telapak kaki kiri gatal menurut perimbun Simak video ini hingga akhir agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Pertanda dalam diri menurut perimbun dapat mengandung sejumlah firasat tertentu Seperti telapak kiri gatal menurut perimbun memiliki makna untuk lebih berhati-hati Masyarakat Indonesia tentunya cukup familiar dengan perimbun Pasalnya perimbun menjadi catatan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilestarikan hingga sekarang Dalam perimbun mengandung sejumlah catatan berisikan hubungan antara kehidupan manusia dan alam semesta Jika umumnya perimbun difungsikan untuk mengetahui kecocokan jodoh, hari baik, watak, atau arti mimpi Maka terdapat beberapa pembahasan mengenai pertanda dalam diri Misalnya saja kaki kiri gatal menurut perimbun bisa mengandung sejumlah firasat tertentu Jika situasi ini kalian alami, ada beberapa makna dibalik arti telapak kaki kiri gatal menurut perimbun Yuk, cek pertanda telapak kaki kiri gatal menurut perimbun berikut ini Yang pertama, telapak kaki kiri gatal menurut perimbun Rasa gatal pada telapak kaki memang cukup mengganggu Apalagi jika gatal kalian rasakan saat berkegiatan yang mana bisa menghambat aktivitas Namun, dalam pandangan perimbun ada makna dibalik arti telapak kaki gatal yang dapat menandakan firasat tertentu Arti telapak kaki kiri gatal menurut perimbun secara nalar mungkin saja tidak bisa diterima begitu saja Namun, makna dibalik telapak kaki kiri gatal menurut perimbun sangatlah populer Karena arti telapak kaki kiri gatal menurut perimbun bisa jadi sebuah pertanda kurang baik atau buruk Pasalnya, ketika mengalami telapak kaki kiri gatal maka seseorang akan mendapat kabar buruk Tak hanya itu saja, telapak kaki kiri gatal menurut perimbun juga bisa menjadi firasat tentang adanya kesialan Atau hal buruk lain akan menimpa Namun, pertanda ini jangan sampai membuatmu khawatir atau resah Pasalnya, arti tersebut tidak bisa dipercaya penuh 100% mengenai hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan Sehingga dapat lebih bijak dalam menyikapinya Yang kedua, telapak kaki kiri gatal menurut medis Secara medis, berbagai pertanda dalam diri bisa dijelaskan dengan logika Karena ada penyebab mengapa muncul sejumlah gejala yang menjadi pertanda dalam diri Seperti kaki gatal yang menurut medis dapat disebabkan faktor tertentu Ada pun penjelasan mengenai arti telapak kaki kiri gatal menurut medis bisa terjadi karena sejumlah masalah kulit Di antaranya yakni akibat kulit kering, eksim, kutu air, diabetes, dan masalah kulit lainnya Tak hanya gejala gatal saja pada telapak kiri Melainkan juga bisa menyebabkan rasa nyeri, kemerahan hingga kulit bersisik Itulah arti telapak kaki kiri gatal menurut pandangan medis Yang ketiga, telapak kaki kanan gatal menurut primbon Setelah memahami makna dibalik arti telapak kaki kiri gatal menurut primbon Ketahui juga virasat yang terkandung dibalik arti telapak kanan gatal Berbanding terbalik dari arti telapak kaki kiri gatal menurut primbon Karena kalau gatal dirasakan pada kaki kanan bisa menjadi virasat yang cukup baik Karena arti telapak kaki kanan gatal menurut primbon Jadi pertanda baik yakni akan mendapat kabar menyenangkan dari seseorang Selain itu, makna dari telapak kaki kanan gatal menurut primbon Menandakan bahwa seseorang dalam waktu dekat ini Melakukan perjalanan jauh dan kembali dengan penuh bahagia Kebahagiaan dapat diperoleh karena memperoleh rezeki hingga kabar baik lainnya Yang keempat, telapak kaki kedutan menurut primbon Selain arti telapak kaki kanan gatal menurut primbon Ada pula beberapa penjelasan mengenai makna dibalik kaki kedutan Kedutan merupakan kondisi ketika bagian tubuh tertentu Tiba-tiba berdenyut dalam durasi tertentu dan frekuensi tertentu Secara medis, arti kedutan di bagian tubuh bisa terjadi Karena saraf yang menegang hingga menyebabkan muncul kedutan Sementara itu menurut pandangan primbon Arti kedutan bisa mengandung sejumlah mitos Meskipun terdengar cukup mustahil Namun arti dibalik kedutan menurut primbon masih banyak dipercaya Seperti kedutan yang terjadi di telapak kaki Menurut primbon arti dibalik kedutan masing-masing tubuh Tertentu punya firasat tersendiri Seperti telapak kaki kiri yang dapat menandakan bahwa Seseorang akan melakukan perjalanan jauh Selain itu, kalau kedutan terjadi pada telapak kaki kanan Menandakan bahwa seseorang akan merasakan hati yang gunda Tidak nyaman, tidak enak Ada pun makna lain dibalik kedutan pada kaki kanan dan kiri Bisa mengandung makna akan memperoleh rezeki Sedangkan kalau disela-sela jari Maka bisa menandakan kesuksesan dalam pekerjaan Itulah sejumlah makna dibalik arti telapak kaki kiri gatal menurut primbon Meskipun bisa dijelaskan secara logika Tidak sedikit masih meyakini berbagai mitos tentang kaki kiri gatal Baik atau buruknya mitos yang beredar di luas Mengenai arti telapak kaki kiri gatal menurut primbon Jangan sampai membuatmu khawatir Karena belum tentu terbukti benar Yang mana maknanya dapat meleset Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi Dan setuju tidaknya mengenai hal ini Silakan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!